Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali di teras kebun Umi Kali ini Umi kedapatan paket Paket apakah itu? Hmm Ternyata Umi kedapatan paket Bunga Kebetulan kemarin membeli bunga di salah satu outlet yang biasa Umi beli untuk anggrek-anggrek yang ada di teras Umi Rekomendik banget ya outlet tersebut Kali ini kita mau lihat apa sih yang dibeli Umi Kita inboxing ya Kali ini ya Yuk kita lihat sama-sama Baik teman-teman Sekarang kita mau inboxing ya Ini kebetulan kotaknya barusan dibuka Umi Supaya lebih mudah Kita lihat di dalamnya ada dua Anggrek Kebetulan Umi membeli dua buah anggrek Coba kita lihat keluarkan ya Satu-satu Ini di dalamnya diikat juga ya Supaya mereka tidak bergerak Tuh Coba lihat Kita harus potong dulu Nah Oke Kita lihat dulu ya Wow Ini coba lihat Anggreknya berbungkus Memang untuk yang outlet-outlet yang bagus Mereka mengirimnya itu dibungkus kertas koran seperti ini ya Supaya di dalamnya tetap segar Kita lihat ya di dalamnya Wow Masih segar ya Ini kata Leah Dan yang satunya lagi Nah Juga masih segar Yang satunya adalah dendrodium Jenis dendrodium Kalau outlet-outlet yang bagus Mereka pasti dibungkus seperti ini Supaya mereka Tetap segar Ketika sampai di tempat tujuan ini Masih segar sekali ya Baik kata Leahnya Maupun Anggrek dendrodiumnya Buat teman-teman yang kepengen Membeli anggrek secara online Banyak sekali kok Di online shop Menjual anggrek-anggrek Secara online ya Kalian ketik aja Anggrek Insya Allah Banyak tertera di situ Yang perlu diperhatikan adalah Pilihlah outlet yang memang Ratingnya bagus Dan komentar-komentarnya bagus ya Supaya nanti Apa ya Anggrek Kualitas anggreknya itu juga bagus Jangan tergiur dengan Harga yang murah Tapi kualitasnya jelek Kalau saya pribadi sih Mending agak mahal dikit Tapi memiliki kualitas yang Cukup baik Ini Coba lihat ini masih segar kan tuh Anggreknya Ini juga Ini ada potnya Berbungkus koran tuh Potnya juga di Bungkus koran Supaya medianya Tidak keluar-keluar ya Sebentar nanti kita siram Dengan air Supaya Dia segar kembali Kalau teman-teman Yang tidak memiliki pot Bisa langsung digantung ini potnya Tuh Tapi kalau Umi kan Menggunakan Pot sabut kelapa Jadi Nanti akan Umi pindah Tapi menunggu dia Penyesuaian dulu Biar dia Adaptasi dulu Terhadap lingkungan yang ada di sini Baru nanti Akan Umi pindahkan Ke pot Sabut kelapanya ya Kali lagi Buat teman-teman Yang kepengen Membeli Anggrek secara online Jangan terlalu tergiur dengan harga yang murah Tapi kualitasnya Gimana ya Umi pernah tergoda dengan harga yang murah Kebetulan Kebetulan Habis dibagi Tuh kelihatan sekali Dia sampai ke sini Cuma tiga daun Dan ini Umi pelihara Sudah enam bulan Masih begini saja Antara hidup Apa ya Hidup dan mati Beda dengan yang ini Kata liat Yu Yongstar ini Dia Umi beli secara utuh Tidak berbentuk potongan Akhirnya mereka Lebih gampang Atau lebih cepat Untuk beradaptasi Di lingkungan sini Ini salah satu contoh juga Kalau mereka tidak dibagi-bagi Artinya dalam bentuk utuh Dia lebih gampang beradaptasinya Ketimbang yang potongan seperti ini Mereka sudah stres dipotong Kemudian Apa ya Di perjalanan lagi Baru mereka Di sini lagi Penyesuaiannya Akhirnya mereka Agak susah berkembangnya Alhamdulillah Sudah bertumbuh Tuna satu Mudah-mudahan Dia bisa bertahan Di sini Baik teman-teman sekalian Mungkin Ini sedikit berbagi Dari Umi Mudah-mudahan Apa yang Umi sampaikan Ini memberikan manfaat Kepada kita semuanya Tetap semangat Menanam anggreknya Tetap semangat Untuk Menghijaukan Lingkungan rumah kita Sekali lagi Mudah-mudahan Ini memberikan manfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!